Donasi dakwah you feed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Karena perbuatan zina yang telah dia lakukan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia secar cahidah ya. Dia ingin kembali, dia ingin hijrah. Dia ingin menemukan jati dirinya sebagai hamba Allah. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama dia harus meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tawab, rahim, ghafur. Dia adalah yang maha penerima taubat. Maha pengampun, rahman, rahim. Yang memiliki nama ar-rahman, ar-rahim. Yang maha pengasih, maha penyayang. Bahkan disifatkan Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih penyayang. Jauh lebih pengasih kepada seorang hamba. Daripada ibu atau orang tua hamba tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih sayang. Kepada kita daripada ibu kita sendiri. Karena Allah memiliki sifat kasih sayang yang sempurna. Dia harus yakin. Manakala dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pasti akan menerima dia. Dalam sebuah hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wahai hamba-hambaku. Sungguhnya kalian telah melakukan banyak dosa di siang hari dan malam hari. Sementara aku, aku maha pemberi ampunan, maha pemberi tawbat. Minta lah ampunan kepada aku, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya'na, 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 ya'na. Ya'na, 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 ya'na. Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kita setiap malam di sepertiga malam yang terakhir Allah turun ke langit dunia kemudian dia berfirman mana hamba-hambaku yang ingin berdoa yang mau berdoa aku akan kabulkan doanya mana hamba-hambaku yang ingin meminta aku akan penuhi permintaannya mana hamba-hambaku yang ingin meminta ampunan yang ingin bertobat aku akan ampuni aku akan berikan tobat ini yang pertama kali harus diakini oleh seseorang yang ingin hijrah dari dosa zinaya kemudian yang kedua dia harus optimis bahwasanya dosa-dosa dia yang telah lalu mungkin untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan pasti Allah akan ampuni manakala dia bertobat dengan tulus dan jujur at-ta'ibu minad-dambi kamal la zambalahu Rasulullah s.a.w. bersabda demikian seorang yang bertobat dari dosa-dosa yang telah dia lakukan itu sama saja seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa sama seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa tersebut artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu termasuk dosa zina kemudian yang ketiga dia harus meyakini janji Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah tidak hanya akan menghapus dosa dia tidak hanya akan melebur dosa yang pernah dia lakukan karena zina tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya dengan kebaikan akan menggantikannya dengan pahala yang berlipat ganda dengan syarat dia jujur dalam tawbatnya dia benar-benar ingin hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia beriman dengan keimanan yang benar dia menyesali perbuatannya kemudian dia buktikan ketulusan tawbatnya tersebut dengan amal salih tidak percaya silahkan buka surat al-furqan ayat yang ke-68 sampai dengan ayat yang ke-70 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرْ وَلَا يَقْطُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang tidak berdoa berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dia hanya berdoa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang tidak pernah membunuh jiwa tanpa hak orang-orang yang tidak pernah berzina dan siapa yang melakukan dosa-dosa besar ini Allah mengancam akan memberikan balasan siksaan yang berlipat ganda dan dia akan kekal di neraka kelak waliyah wa ta'ala manakala dia berbuat kesyirikan, pernah membunuh jiwa, pernah berzina kecuali kata Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali mantabah orang-orang yang bertawbad dia menyesali perbuatan dosanya dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia berazam bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut kemudian dia memperbaiki keimanannya dia belajar tentang akidah sahiha dan ini dibutuhkan ilmu dibutuhkan seorang ustad yang membimbing dia ke jalan sunnah kemudian wa'amila salihat wa'amila amalan salihat dia mengamalkan amal salihat dia buktikan ketulusan taubatnya itu dengan melakukan amal salihat dan dengan melakukan salat puasa atau bersedekah maka orang yang seperti ini kata Allah subhanahu wa ta'ala fa'ula'ika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat orang-orang yang seperti ini Allah akan menggantikan dosa-dosa mereka tersebut justru dengan pahala dan kebaikan yang banyak wa'amilullahu wa'afurur rahimah dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan maha penyayang terhadap hamba-hambanya ini janji Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang keempat hendaklah dia menutup segala aibnya jangan pernah menceritakan aib atau dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu kepada orang lain kepada mahluk hanya akui dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya berkelah berkeluh kesah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala dahulu ada seorang mu'min di zaman Rasulullah s.a.w. yang bernama Maiz salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w. dan dia pernah melakukan zina dia menyesal ingin bertobat ingin hijrah dia menghadap Rasulullah s.a.w. seraya dengan penuh penyesalan dia mengatakan kepada Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah tahhirni tahhirni Wahi Rasulullah sucikan aku yang dia inginkan adalah agar hukuman had ditegakkan pada dirinya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosanya namun apa jawaban Rasulullah s.a.w. celaka engkau kembalilah engkau pergi bertawadlah kepada Allah s.w.t beristighfarlah kepada Allah s.w.t Al-Imam Al-Nawawi al-Imam Al-Nawawi r.a.w.t ketika menjelaskan hadith ini beliau mengatakan ini adalah dalil bahwasannya orang-orang yang sungguh-sungguh bertawabat nasuh kepada Allah s.w.t maka dosa-dosanya dosa-dosa besarnya itu akan gugur bahkan Al-Hafidh Ibn Hajar al-Sqalani rahimahullahu ta'ala beliau menukin mendapat Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala seorang yang telah melakukan dosa-dosa besar semisal zina cukup bagi dia untuk menutup aibnya dan dia sungguh-sungguh bertawabat kepada Allah s.w.t tidak wajib bagi dia untuk meminta agar had hukuman had ditegakkan pada dirinya tidak wajib dia cukup bertawabat dengan taubat yang nasuh menyesali perbuatan yang telah dia lakukan maka Allah s.w.t akan mengampuni dia saudara-saudaraku yang dibilangkan Allah s.w.t khususnya bagi anda yang pernah melakukan zina jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah s.w.t ingat Allah lebih sayang kepada kita melebihi kasih sayang ibu kita sendiri bagi hamba yang kembali kepadanya maka Allah akan menyambutnya katakan kepada hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas berbuat kezaliman pada dirinya sendiri dengan melakukan dosa-dosa besar jangan pernah putus asa dari rahmat Allah s.w.t seungguhnya Allah mengampuni setiap dosa bagi hamba yang tentu saja kembali bertawabat kepada Allah s.w.t dengan taubat yang nasuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati